Kita melihat belakangan ini antusiasma masyarakat begitu besar ya terhadap program lapor Maswa Press. Nah kami ingin menyampaikan di sini bahwa program lapor ini dibentuk untuk merealisasikan kebijakan no wrong door policy. Maksudnya apa? Maksudnya menjamin masyarakat agar pengaduan masyarakat lewat satu jalur yang pasti akan dapat didengarkan dan kemudian bisa di follow up. Karena kita tahu teman-teman sekalian untuk bisa melaporkan satu permasalahan jika kemudian tidak ada satu kanal khusus ini akan menyulitkan masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa melaporkan hal-hal kesulitan yang mereka alami jika mereka saja tidak mengetahui kanal yang tepat harus melapor seperti apa. Dan tentunya juga dengan pelaporan seperti ini masyarakat yang ingin ditolong tidak bisa tertolong. Masyarakat kita perlu jelaskan lagi ini bukan hanya program dari Maswa Press. Ini adalah program pemerintah. Yang artinya di sini ada Presiden Prabowo, ada Maswa Press, Gibran Raka Buming Raka dan juga berbagai jajaran pemerintahan yang ada di dalam program lapor Maswa Press ini. Ini untuk membuka kanal pengaduan langsung masyarakat karena memang ingin mendengarkan langsung. Masyarakat ingin mendengarkan langsung apa isu aspirasi masyarakat, pengaduan masyarakat, sekaligus juga berfungsi dua menjadi satu input mengambil kebijakan strategis. Masyarakat tidak lagi berjarak terlalu jauh dengan pemerintah. Dengan kanal-kenal pengaduan ini masyarakat didekatkan dengan pemerintah untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Karena tentunya pelayanan-pelayanan ini tentunya ada berbagai kendala di lapangan yang dengan laporan seperti ini menjadi satu bahan masukan bagi kebijakan pemerintah.